Intro Kembali lagi di Kalong Show Di video ini gue akan kasih komentar tentang Lagu Pecahkan Hatiku Lagunya Mahalini yang ada di album pertamanya Album Fabula Lagu ini diciptakan oleh Mahalini Ada Mas Gitud juga, kemudian ada Marco dan juga Joshua Seperti gue bilang Sebelumnya di reaction gue Mas Gitud itu Qiblatnya sepertinya Amerika Dan terbukti Karena gue belum pernah mendengar lagu Pecahkan Hatiku pada saat Sebelum gue bikin reaction dan terbukti Bahwa ini musiknya Amerika banget Seperti ini kayak lagu siapa ya Dengan mudah, ini seperti lagunya Ariana Grande Almost is never enough Kalau nggak salah ya Kenapa? Bukan nadanya, tapi mungkin progresinya Mirip ya Tapi sebelum kita tahu Ariana Grande Di sini juga ini adalah musik-musiknya Boys to Men Boys to Men yang Apa sih namanya ya? Pop R&B kali ya? Apa? Pop Soul ya? Ya seperti itulah ya Nah Coba dibawa Kemahal ini memang yang Ini pop Indonesia banget Apakah cocok apa nggak Kalau gue bilang sih cocok-cocok aja Ya Oke Gue mulai dengan aransemennya Aransemennya memang Lagu-lagu seperti ini Kalau udah ada Mas Gitud Di sini kekuatannya mungkin Pianonya Ya Pianonya yang Menurut gue dia mainnya Maha dasyat Ya hebat banget Untuk di lagu-lagu lain juga luar biasa Gitu ya Jadi memang Kerasa banget Piano Musik pop R&B Amerika Tapi memang musik-musik pop Seperti ini Lu akan nemukan Pop-pop biasa ya Pertama Rada-rada pelan dulu Abis itu barulah Terakhir-terakhir Full musik ya Pop seperti Boys to Men ini Yang gue denger memang Kalau dari musik Instrument menurut gue Rada monoton Dari awal sampai akhir Begitu terus Bagus nggak? Ya bagus-bagus aja Menurut gue Kan yang penting Kalau gue sih denger musik Adalah nadanya Ya Oke Kalau dari aransemen Seperti itu Kalau dari Nada Gak gimana ya Ada Beberapa progresi yang Ya sebenarnya relatif ya Apa namanya Tergantung si pendengarnya Suka apa nggak Tapi kalau Gue pribadi Gue Gue jujur biasa aja sih Gak 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 tau Apakah mau Pada saat Diciptakan lagu ini Mahali ini Pengen dibikin Ala-ala Riana Grande Atau mau sekalian Bersitu men Gue rada nggak tau Rada blur disitu ya Tapi Gue nggak ngerasa Kayaknya gue lebih ngerasa Ke Ariana Grande-nya sih Gitu ya Jadi memang Jadi orang tau Oh ya ini mau Ke Ariana Grande gitu ya Tapi kalau gue sih Jujur aja Kalau dari nada Ya gue Gue kurang begitu Suka Better sih kalau Mau seperti ini Sekalian aja dibikin Kayak Boyz2man Gitu ya Bisa sing along sih Ini juga bisa sing along Tapi Ya nggak seseru Kalau kayak Dibawa ke Arah Boyz2man Sebenernya ya Menurut gue ya Temen-temen ya Pasti beda sama temen-temen Udah intinya gue bukan Haternya Nanti dibilang gue Haternya Mahalini Enggak Lo nonton video gue Yang lain dulu ya Jadi Kalau gue sih Biasa aja Untuk lagu ini Ya Ya maaf Temen-temen ya Tapi memang Gue pertama denger Mahalini Ambil nada rendahnya Gue dalam hati ngebatin Ini kayaknya Di luar kebiasaan Mahalini Dia selalu Lo denger ya Melawar restu Di bagian akhir itu Itu tingginya gila banget Dia dibiarin sendiri Tanpa back vocal Sependengaran gue Nggak ada back vocal Itu tinggi banget Dan live din Nyampe-nyampe aja Ini kok dikasih rendah Gue bingung Oh ternyata Setelah Korus First setelah korus deh Dia ambil nada tingginya Barulah disitu feelnya beda Ngerasa nggak sih temen-temen Disitulah baru Gue ngerasa oke Mantap juga Kayak gitu ya Kayak gitu ya Ternyata lebih enak Pada saat dia ngambil Surat tingginya Balik lagi Ini menurut gue Imajinasi liarnya Mahalini Yang acungi jempol Yang Dibungkus ke Dalam satu lagu Dia bikin Lirik yang luar biasa hebat Pendengaran gue sih Karena gue baru denger sekali ya Temen-temen nih Kayaknya Nggak ada lirik yang sangat Menyentuh banget Kalau untuk gue Untuk gue Nggak ada lirik yang sangat Menyentuh banget Kayak kita denger Ini laguku Ya Ini laguku sih Gila Kayak gitu Atau yang Yang dulu-dulu Kayak mungkin Sisa rasa aja Gue lumayan tersentuh Ya Sama lagunya Sama liriknya Mahalini Jadi itu aja temen-temen Secara keseluruhan Bagaimana menurut gue Lagu ini bagus Tapi gue aja nggak suka Ya Balik lagi ke selera Intinya itu Setelah ini Ada lagu Judulnya serem banget ya Sial Di next video Stay calm Selamat menikmati Selamat menikmati